Intro Baik lagi di channel Pody Family Salam satu hobi ya teman-teman Terima kasih kepada semua teman-teman Sahabat Pody Family Yang selalu mengikuti aktivitas di channel ini Semoga teman-teman selalu diberikan kesuksesan Dan kelancaran hidup amin Bagi teman-teman yang pengen tahu Bagaimana sih kondisi muncang unboxing kemarin Apakah sudah matang Atau sudah diaduk Atau bahkan sudah bubuk Oke nanti saya jawab ya Satu persatu di video ini Nah ini masih ada kok teman-teman Masih mentah ya Ini dari jenis silet Di video ini saya akan berbagi tips Secara merawat muncang panjangan teman-teman Dan melihatkan kondisi terakhir Muncang panjangan yang ada di video unboxing teman-teman Karena sebagian sudah lulus uji loh Penasaran gimana tampilannya sekarang teman-teman Oke Di akhir video ada tips Secara merawat muncang panjangan juga loh Yuk simak dari awal teman-teman Oke teman-teman Ini ada sisa dua lagi ya Yang mentah Yang tiga udah saya matangin Dua masih dalam perawatan Dan yang satu Sudah coba diadu ya teman-teman Nah ini sisa dua lagi Sekarang saya coba matangin salah satunya aja ya Soalnya merawatnya kewalahan nih teman-teman Oh iya nanti saya review juga muncang yang kemarin saya posting di video-video sebelumnya ya Sekarang udah matang Bahkan udah ada yang lulus uji loh teman-teman Nih yang di depan ini Muncang yang di depan ini adalah muncang dari unboxing video sebelumnya ya Bagi yang belum nonton Saya catat linknya di deskripsi ya teman-teman Nanti di akhir video saya akan melihatkan deh teman-teman Oke dilanjut dulu ya Oke ini dua muncang matah ya Dari dua jenis Tower sama silet Salah satunya nanti saya akan demonstrasikan ya teman-teman Oke lah yang ini Ini silet ya Ini silet yang di video kemarin ya teman-teman Sekarang saya coba langsung cuka ya Tapi sebelumnya buat teman-teman yang akan mencuka Muncangnya harus disikat bersih dulu Ingat harus bersih ya Agar proses cuka bisa langsung matang dalam satu waktu Saya masukin ya Sudah ada gelombong-gelombong matangan nih Ini kukul cuka ya teman-teman Berarti muncang ini kolot ya Oke sambil nonton Yang belum subscribe Jangan ragu ya Klik aja ya teman-teman Terima kasih Oke saya gantung dulu aja nih Sekitar 30 menit lah Kurang lebih teman-teman Nah ini udah matang ya teman-teman Sudah tidak ada gelombong-gelombongnya Saya angkat aja nih Nah teman-teman Maksud saya matang dalam satu waktu itu ya Tidak perlu disikat lagi Masukin lagi Sekat lagi Kan capek ya Nah seperti ini Langsung matang bersamaan Setelah dicuka masukin ke air ya Selama 30 menit Agar kandungan suka dalam batok keluar Tidak menempel di batok teman-teman Nah setelah 30 menit Disikat sampai bersih ya teman-teman Oke cukup Sudah tidak ada kerak yang menempel ya Sudah bersih cemerlang Emang diterjem Nah sekarang tinggal angin-angin teman-teman Saran saya buat teman-teman Sebelumnya Sebelum mencuka Bikin ramuan teser Untuk video ini Saya belum sempat bikin ramuannya Jadi sebelum di angin-angin Masukin ke ramuan dulu teman-teman Selama satu jam Setelah itu baru di angin-angin Teman-teman yang belum tahu Cara bikin ramuannya Nanti saya share link di komentar ya Nah ini di angin-angin Sekitar 1-2 hari ya teman-teman Terima kasih 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 kondisi muncang yang kolot ya tapi tidak saya anjurkan yang hulbun muncang panjangan unggul dari segi batok ya, bukan karena tebalnya teman-teman, tapi pori-pori batoknya sangat padat dibandingkan jenis budedan, misal yang T atau ET ya tips kedua, jenis panjangan jangan langsung dilebu ya teman-teman atau jangan dilebu sekalipun jika pun mau dilebu setelah proses palet tangan 5-3 hari tapi lebih baik dipalet tangan lah tips ketiga, setelah mencuka di angin-angin, kemudian palet kering jangan pakai minyak ya teman-teman gak perlu dibacem juga, kecuali jenis Jayanti ya setelah seluruhnya menghitam, teman-teman bisa diolesi minyak pada malam harinya, kemudian palet di siang harinya, begitu terus sampai kondisi batok kelet atau betak ya tips keempat, jangan buru-buru diadu teman-teman perawatan muncang panjangan minimal 2 minggu loh maksimal 1 bulan lah percaya saja teman-teman percaya saja nah tips kelima nanti video lengkapnya saya upload ya teman-teman cara khusus melawat muncang panjangan ya nanti khusus lah untuk itu agar teman-teman gak ketinggalan informasi atau video terbaru dari channel ini silahkan klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya teman-teman nanti ada ada notifikasi maaf oke teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua apa yang saya bagikan di pengalaman saya dan pastinya masing-masing orang beda-beda ya cara merawatnya dan disanalah letak seninya sebenarnya teman-teman terima kasih jika teman-teman telah mempercayakan tips merawat muncang dengan cara saya mudah-mudahan muncang teman-teman bisa benar-benar kuat dan menang ya oke tonton terus channel for your family ya teman-teman terima kasih udah nonton oke salam gedung sub indo by broth3rmax